Intro Tahun ini lantai Bursa Efek Indonesia akan segera diwarnai sektor baru yaitu persepak bolaan dimana dua klub sepak bola tanah air, Bali United dan Persija Jakarta berencana akan berlantai di Bursa Efek. Namun apakah saham klub sepak bola memiliki prospek yang bagus bagi para investor? Berikut informasinya yang kami rangkum dalam segmen IDX Statement. Halo Sobat Investor, kembali lagi di IDX Statement, program yang menyajikan informasi mengenai dunia pasar modal. Sobat Investor sudah pada tahukan kalau tahun ini lantai Bursa Efek Indonesia sepertinya akan diwarnai sektor baru yakni sektor persepak bolaan. Ya, banyak kabar berhembus akhir-akhir ini bahwa dua tim sepak bola Indonesia yakni Bali United dan Persija Jakarta berencana akan melakukan inisial public offering atau IPO di Bursa Efek. Namun, apakah saham klub sepak bola memiliki prospek yang bagus bagi para investor? Nah, untuk itu Sobat, mari kita bedah saham klub-klub sepak bola di dunia yang sudah melakukan IPO di Bursa Saham Negaranya masing-masing. Kita mulai dari Eropa, ada beberapa klub yang sudah melatai di Bursa Saham seperti Juventus, Manchester United, AS Roma, Lazio, dan Borussia Dortmund. Bahkan, kinerja saham kelima klub tersebut dalam lima tahun terakhir bisa dibilang lumayan aktif dan menguntungkan loh Sobat. Seperti diketahui, klub-klub sepak bola yang mencatatkan sahamnya di pasar modal selalu menjadi langkah besar dalam evolusi permainan. Seperti di Inggris, adalah klub sepak bola Inggris Manchester United, yang menjadi salah satu klub yang memiliki hubungan menarik dengan Bursa Saham. Di mana klub yang dimiliki Malcolm Glazer ini memutuskan untuk mencatatkan saham di Bursa Saham New York dengan menjual sebanyak 16,7 juta saham. Namun, harga yang dijual hanya sekitar 14 dolar Amerika, di mana angka ini berada di bawah harga saham IPO yang diharapkan perusahaan yakni di kisaran 16 hingga 20 dolar Amerika. Selanjutnya, ialah klub sepak bola Italia Lazio, yang salah satu klub sepak bola pertama di Italia yang bergabung di Bursa Saham sejak tahun 1998. Selain itu, Lazio juga menjadi salah satu dari tiga klub Italia seri A yang mencatatkan saham di Bursa Italiana. Ada pun sebagian besar saham Lazio sebesar 66,69 persen dipegang oleh seorang pengusaha Italia Claudio Lotito, dan sisanya 33,3 persen saham dipegang oleh publik dengan nilai saham senilai 1,31 euro per saham. Kemudian ada klub sepak bola Jerman Borussia Dortmund, yang mencatatkan pada bulan Oktober tahun 2000 silam di Bursa Saham Frankfurt. Di mana kegiatan klub ini dijalankan oleh perusahaan induk Borussia Dortmund, GmbH & Co. KGAA, yang memiliki 11,71 persen saham. Sedangkan pihak Borussia Dortmund EV hanya menguasai sebanyak 7,24 persen saham, dengan nilai saham sebesar 8,24 euro per saham. Berbeda dengan klub lain, sebagian besar saham Borussia Dortmund justru lebih banyak dipegang oleh publik. Sehingga di Bohusen merupakan salah satu klub olahraga yang benar-benar dimiliki publik dan diperdagangkan di bursa saham. Selain itu, klub sepak bola Italia Juventus, yang juga terdaftar di bursa italiana sejak tanggal 3 Desember 2001. Di mana pepegang saham utama klub tersebut ialah keluarga Agnelli, yang memiliki sebanyak 60 persen saham melalui perusahaan induknya Exor SPA di Agnelli. Kemudian pada tahun 2010 lalu, sekitar 7,5 persen saham Sinyonya Tua juga dimiliki oleh World Fund Libyan Arab Foreign Investment, sementara untuk publik memiliki 32,5 persen saham Juventus, dengan nilai saham yang diperdagangkan senilai 1,31 euro per saham. Klub sepak bola Italia yang juga mencatatkan saham di bursa italiana ialah AS Roma, di mana klub yang dimiliki oleh Dep Roma Holdings Expa ini memiliki sekitar 78 persen saham dari jumlah outstanding saham Serigala Ibu Kota. Sementara sisanya sebesar 22 persen saham Roma menjadi bilik publik, dengan nilai saham sebesar 0,55 euro. Nah, untuk itu, rencana klub-klub sepak bola di Indonesia yang ingin melantai di bursa juga harus disesuaikan dengan kompetisi yang lebih profesional, di mana jadwal kompetisi harus sudah teratur sehingga tidak mempengaruhi kinerja keuangan klub tersebut. Sobat Investor, sekian IDX Stainment hari ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda. Sampai bertemu di episode selanjutnya dan maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.